Kok produk kamu mahal sih? Nah, kalau misalkan kamu sering mendapatkan calon customer yang bilang seperti itu, di video kali ini kamu akan belajar 3 cara menjawab customer yang bilang produk kita mahal. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisismu. Jadi, di video kali ini kita akan belajar 3 cara menjawab customer yang bilang produk kita mahal. Jadi, kalau misalkan sebenarnya ini pertanyaan yang klise dan sering ditanyakan, tapi mungkin kita sebagai CS atau owner itu bingung juga menjawabnya. Sebenarnya ada 3 cara yang bisa langsung kamu aplikasikan juga untuk menjawabnya. Jadi, ini lebih ke tips CRM, tips menjawab pertanyaan customer. Nah, 3 cara ini juga saya aplikasikan, teman-teman, saat saya praktikan dan juga berfungsi, teman-teman. Siapa tahu juga berfungsi di CRM, ya. Jadi, 3 caranya. Yang pertama adalah tanyakan pembandingnya. Karena kata mahal itu kan subjektif, kan. Misalkan nih, bagi sebagian orang, iPhone 14 mungkin mahal. Tapi ada beberapa orang yang iPhone 14 mungkin murah, gitu kan ya. Jadi, tanyakan dulu pembandingnya apa, ya. Karena kata mahal sama murah itu kan tergantung dibandingkan apa. Dua adalah tunjukkan value-nya. Karena mungkin orang merasa ini mahal, karena mereka nggak tahu value-nya. Sama kayak tadi, iPhone 14 mungkin bagi sebagian orang mahal, karena mereka nggak tahu value-nya. Karena mungkin mereka butuh handphone, cuma buat telepon atau buat medsos. Sementara ada sebagian orang mungkin yang content creator, mungkin atau fotografer, yang merasa kayak, wah, iPhone 14 ini murah banget, gitu kan. Karena mereka tahu value-nya. Dan yang ketiga adalah tanyakan budgetnya berapa, ya. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman, berserta contohnya, agar kamu dapat gambarannya. Ini misalkan, ya, contohnya, ya, cowoknya ini, ya. Kak, kok produknya mahal, nih? Nah, cara jawabnya gimana? Ada cara jawabnya yang pertama. Kamu tanyakan dulu, maaf, Kak, mahal dibandingkan apa, nih? Nah, tentunya kamu harus tahu dulu, dong. Karena kita, seperti tadi yang saya bilang, iPhone 14, bagi sebagian orang mahal, tapi bagi sebagian orang juga nggak mahal. Tanyakan dulu pembandingnya apa. Itu yang pertama, ya. Jadi, kalau misalkan, nih, kamu jualan, apa, ya. Saya pernah jualan mangkok, ya. Dulu, ya. Kitchenware, gitu, kan. Barang-barang. Peralatan dapur. Dia bilang, kok payung pantai kamu, dulu jualan paling pantai, ya. Paling warna-warna, gitu. Kok payung pantai kamu mahal, ya, mas? Dibandingkan yang lain. Nah, saya jawab, nih. Mahal dibandingkan apa dulu, nih? Terus dia jawab, misalkan. Oh, ya, mahal itu dibandingkan orang-orang yang jual di pasaran. Ya, kita bilang. Itu lanjut poin yang kedua, ya. Kita tunjukkan value-nya. Nah, misalkan, toko A jual produk ini 20 ribu. Kok kakak jualnya 30 ribu? Nah, kita bilang, walaupun produk kita sama, tapi quality control-nya beda, kak. Produk kami selalu dicek sebelum dikirim dan garansi 100% ganti baru. Misalkan, kalau kamu, apa, apa ya, unique selling point-nya bisa diganti terbaru 100% ya, jika produknya rusak sampai tujuan. Nah, dengan cara ini, kamu bisa lebih menyakinkan mereka. Sehingga mereka berpikir ulang. Ya, memang lebih mahal, sih, daripada yang ini. Tapi kalau saya mengeluarkan, ya, lebih sedikit, cuma saya dapat yang lebih baik dan terjamin, ya, kenapa enggak, gitu kan. Jadi, itu caranya, ya. Jadi, kamu tanyakan pembandingnya, terus kamu tunjukkan value-nya, nih. Apa bedanya kamu sama yang lain. Contohnya, dulu saya jualan paling pantai itu, kenapa dibilang mahal? Karena saya bisa jawab, nih, mahal dibandingkan apa, nih? Oh, yang di pasar itu lebih murah. Nah, kita bilang bahwa kalau misalkan punya kita lebih tebel, apa, kainnya, gitu kan. Terus, tiangnya lebih kokoh. Terus, produknya juga selalu dicek dulu. Kalau misalkan ada yang cacat, mungkin, atau ada yang, apa, fiturnya mungkin enggak berfungsi, dan lain-lain. Jadi, kita pastikan bahwa produk kita lebih bagus, walaupun terlihat sama dibandingkan orang lain, ya. Itu caranya, ya. Dan yang ketiga, tertanyakan budgetnya berapa. Kalau misalkan udah ditanyakan pembandingnya, enggak bisa, ya. Value-nya juga kita udah sebutkan, tetap enggak ngefek ke mereka. Kita tanyakan budgetnya. Ya, misalkan, nih, dia bilang, oh, gitu. Tapi menurut saya masih mahal, sih, kak. Yaudah, kita tanya lagi, nih. Misalkan, oh, enggak apa-apa, kak. Kalau boleh tahu, budget kakak berapa, dan rencananya pembelian berapa banyak. Nah, biasanya kalau produk-produk retail itu kan, ya, ada harga khusus, kan. Biasanya, ya. Saya enggak tahu di kasus teman-teman. Produk-produk retail itu biasanya ada harga khusus, yang mana kalau pengambilan tertentu, itu harganya kita bisa nego, ya. Maka dari itu, kamu bisa tanyakan, ini, rencana pengambilan berapa, kak? Siapa tahu, kita bisa sesuaikan. Nah, jadi itu caranya, ya. Jadi, kalau misalkan pun, mereka tetap bilang mahal, ya, bisa jadi, bukan produk kamu yang mahal, tapi, ya, enggak relevan dengan target pasar kamu. Bisa jadi seperti itu, ya. Tapi intinya adalah dengan tiga cara ini, teman-teman, tentu kamu bisa lebih berpotensi, ya, meningkatkan closing rate kamu, dan sebenarnya enggak ada kata mahal, ya. Karena kata mahal itu kan relatif, kan. Ya, jadi, yang pertama, kamu harus tanyakan pembedingnya, tunjukkan value-nya, dan kamu coba tanyakan budgetnya berapa, ya. Dan ini harus sesuaikan masing-masing, ya, teman-teman, dengan bisnis kamu, ya. Karena saya percaya, ya, mungkin bisnis kamu, ya, bisnis yang lain, mungkin, industri lain, yang mungkin belum tentu bisa digunakan yang seperti ini, ya. Ya, cara ini belum tentu relevan, ya. Jadi, ya, silakan disesuaikan, teman-teman, tapi harapannya dengan adanya video ini, kamu dapat gambaran, nih, ternyata, oh, gitu, toh, cara menjawab orang yang bilang produk kita mahal. Ataupun kalau misalkan mereka bilang mahal, ya, yang tanyakan budgetnya, itu kamu bisa, mungkin ada sistem cicilan, mungkin, atau sistem pembayaran berapa kali, angsuran, dan lain sebagainya. Nah, itu pasti lebih memudahkan dan bisa meningkatkan closing rate count, ya. Dan itu aja, teman-teman, di video kali ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya sebetulnya gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.